Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sula'ala syedina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbi ya semuanya maafatuh Saudara-saudaraku sebangsa setan air yang saya cintai siapa akan malam hari ini saya ditemani oleh Kang Aung Jamil Kang Aung Jamil ini bagian dari keluarga besar Bani Ilyas. Bani Ilyas itu adalah keluarga besar dari Bani Mbah Malik G.H.J. Abdul Malik bin G.H. Ilyas bin G.H. Ali Dipo Wongso dan seterusnya ke Pangeran Diponegoro. Yang kemarin bin Rame, karena ternyata di salah satu tawassul aurat toriko sandilyahnya Habib Lutwi, di situ tertulis Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Nah, terkait itu sudah saya bahas pada video sebelum ini. Nah, kemarin kami juga menghadirkan keluarga besar dari Bani Ilyas, keluarga besar Bani Ilyas yang ada di Banyumas, yang pada intinya tidak membenarkan atau membantah kalau Bani Ilyas itu bin Yahya. Seandainya yang dimaksudkan di situ adalah Mbah Malik bin Ilyas yang ada di gedung paruk prokoto yang dikenal sebagai gurunya Abba Lutfi. Seandainya itu yang dimaksud Pak Giyai Sihab kemarin membantah itu. Barangkali mungkin Mbah Malik yang lain. Nah, oleh karena itulah pada malam hari ini kami menghadirkan Kang Aung untuk memberikan informasi terkait hal yang sama, barangkali beda perspektif dan seperti apakah informasi-informasi berkelanjutan pasca kemarin sudah kita tayangkan. Assalamualaikum Kang Aung sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kang Aung telah berkenan untuk membagi informasi ilmu pengetahuan bersama teman-teman youtuber di Banyumas yang karena memang menyangkut hal yang sangat penting menurut saya terkait dengan sejarah. Baik sejarah keluarga Bani Ilyas sendiri maupun sejarah bangsa dan negara. Karena kita tahu bahwa Mbah Malik adalah ulama besar di Banyumas tokoh. penting di Banyumas gurunya Abah Lutwi sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin apa namanya keliru memang harus diluruskan karena menyangkut tokoh besar yang harus mendapatkan perhatian. Oke, pertama ingin saya tanyakan ke Kang Aung ini. Itu sebelum kemarin, sebelum kemarin rame ditemukan ada tulisan Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya yang rame menjadi perbincangan sudah viral secara nasional. Itu keluarga besar sendiri sudah tahu belum itu? Sebelum itu Kang Aung. Kalau sebetulnya udah ada yang sebagian tahu. Tapi karena memang kita dikeluarga memang kan tidak tidak ingin masalah itu melebar kemana-mana dan ada belum ada inisiatif untuk merevisi. Jadi kebetulan beberapa saya tahu juga baru beberapa hari yang lalu jadi jika saya share ke saya tanyakan ke para keisepu mereka pun isinya memasarkan saya untuk coba itu coba ditabayunkan apa itu benar seperti itu atau mungkin salah cetak seperti itu jadi setelah itu ya saya coba menghubungi dari pihak mereka dari pihak si pencetak mereka itu di Pekalongan. Jadi ketika saya sudah coba kontak mereka ternyata kooperatif juga jadi menghubungi ketika saya WA mereka menghubungi bahwa sebetulnya hal itu sudah lama tapi kok baru sekarang ada revisi gitu. Maksudnya ada yang terungkap ada yang ya baru terungkap ada yang komplain seperti itu. Karena itu sudah lama udah hampir 10 sampai 20 tahun gitu kan. Oh di cetaknya hampir 20 tahunan? Itu kan udah udah beberapa kali cetak. Oh jadi kan akhirnya kan mereka juga kaget gitu bahan. Berterima kasih bahwa itu ada yang dari keluarga ada yang merevisi gitu loh. Jadi akhirnya mereka pun akan coba ke karena hal itu mereka buat berdasar apa yang mereka terima gitu cetakan tersebut. Jadi akhirnya mereka berinisiatif untuk tanya ke Abah gitu. Cuman setelah itu mereka mau tabayun ke kita ke keluarga Bani Ilyas. Nanti setelah itu baru mungkin ada pertemuan lagi untuk seperti apa kita nanti ke depan memang ada pertemuan lagi untuk membahas masalah ini di keluarga Bani Ilyas sendiri seperti itu. Berarti keluarga besar semuanya di Bani Ilyas memang tidak membenarkan ya dengan Itu salah memang itu salah. Memang dari dari silsila sendiri pun itu sudah salah. Jadi memang itu salah entah itu kesalahan cetak atau salah ketika mentasri kita nggak tahu ya. Jadi memang itu perlu untuk di... Mungkin saat pertemuan itu nanti ditanyain. Iya mungkin itu nanti kita tanyakan. Yang jelas bahwa Mbah Malik bin Ilyas bukan bin Yahyan gitu. Bukan. Itu bukan. Itu salah. Salah banget itu. Salah besar ya. Salah besar. Yang benar gimana Mas Aung? Jadi kalau Mbah Malik itu kan kita urut aja ya dari... Iya. Itu di kita kan memang ada buku silsilah ya. Buku silsilah. Nasab kita bahkan sampai ke... Eee... Pangada Nipun Goro. Itu di kekancingan pun kita masing-masing keluarga itu punya. Tapi memang pesan dari Mbah Guru Ilyas kan memang itu nggak perlulah ditonjolkan gitu. Cukup tahu aja bahwa kita itu masih duriah mereka. Jadi memang... Ajaran Mbah Guru itu seperti itu. Tapi ada hal seperti itu yang memang harus diluruskan gitu. Iya. Jadi kalau Mbah Malik itu kan... Kalau dari... Ini dari Pangrun di Punggoro ya. Oke. Nanti sampai ke... Ke Mbah Malik sampai ke Mbah Jamil. Saya Mbah Jamil... Dari Mas Aung dulu? Mas Aung, Bin? Kalau saya kan Bin Ahmad Maksum... Bin... Mbah Abdul Jamil... Bin... Mbah Ilyas... Bin Mbah Ali Dipo Wongso... Bin... HB3 ya? Ya. Sam Hamungguono 3. Ya. Makanya itu. Jadi... Kalau begitu... Sama lah dengan apa yang kemarin disampaikan oleh... Pak... Pak Sihab. Sihab yang sama ya. Terkait itu. Karena... Yang semakin memperkuat loh. Tentang bahwa... Ini benar. Bahwa... Zil-zilah itu... Yang benar adalah... Semacam itu... Karena keluarga besar juga... Telah misalkan... Mensepakati semuanya. Oke... Kang Aung... Terus... Itu yang dikontak... Oleh Kang Aung... Di Pekalongan itu siapa? Itu namanya... Kalau nggak salah... Busroni. Busroni itu yang mencetak... Itu... Mencetak... Oh... Urut itu. Jadi ketika saya telepon pun mereka... Kaget juga bahwa... Oh... Kok ternyata... Ada... Komplen seperti ini... Dia baru... Setelah beberapa tahun itu... Baru... Maksudnya... Mereka heran gitu... Karena... Memang mungkin... Setelah 20 tahun ya... Selama ini mungkin... Nggak ada yang... Tahu ya... Jadi... Akhirnya... Mereka pun berterima kasih... Bahwa kan... Nanti... Sebelum... Acara... Hall Mbah Malik... Dia rencana mau datang... Untuk... Tabah Yud... Sekalian saya tawarin... Untuk sekalian... Kalau mau... Siarok Mbah Hilya... Sekalian nanti kita tunjukkan... Bahwa... Ehm... Buku-buku... Yang... Ada di kita itu... Beda... Bukan seperti itu... Hmm... Iya... Iya... Oke... Jadi itu... Siapa... Pak Busroni... Yang bagian percetakan itu... Ehm... Orang... Apanya... Terkait dengan... Aba Lutfi... Apanya... Orang dekat... Jadi... Menurut... Beliau ya... Ketika saya telepon... Itu... Ketika dia mau mencetak itu... Dia tuh... Dapat dari... Keisahroni... Keisahroni itu... Yang menyusun... Hmm... Keisahroni... Yang menyusun... Keisahroni itu siapa? Keisahroni itu... Badalnya Abah... Di sana... Pekalongan... Oke... Nah... Keisahroni kan sudah wafat... Sudah tidak ada... Sudah wafat keisahroni... Nah itu... Dia bilang bahwa itu... Yang... Ehm... Menyusun Keisahroni... Dengan kitasris oleh Abah... Jadi dia ya... Memang tidak salah... Karena memang... Dia hanya mencetak... Akhirnya pun dia berterima kasih... Bahwa... Ada yang... Hal seperti ini... Meluruskan... Itu kan... Baik... Itu hal baik... Itu kan... Memang perlu... Jangan sampai itu... Bahkan saya bilang bahwa... Itu kalau untuk... Bertawa sudut itu kan... Kasian... Maksudnya... Kasian yang... Sudah di PR... Itu doanya salah... Gitu kan... Salah... Jadi... Akhirnya... Nanti mungkin ada pertemuan... Lagi... Untuk... Meluruskan... Apa yang... Cukup lama... Jadi... Polemik itu... Maksudnya... Polemik itu... Baru ketahuan gitu loh... Saya kira... Iya... Penting itu... Mumpung... Ini kan... Mumpung... Abah Ludwi masih hidup... Coba... Kalau... Ketahuannya terlambat... Ini kan... Susah banget... Meluruskannya... Ini... Alhamdulillah... Mbah Ludwi masih hidup... Saksinya masih... Banyak... Jadi... Lebih mudah lah... Untuk penyelesaiannya... Ya... Lebih mudah... Itu... Rencana kapan... Dari pengalongan... Mau tebayun... Ke keluarga besar... Di Banyumas Ngau... Dari... Pembicaraan kemarin... Nanti... Memang rencana... Sebelum... Hall... Mbah Malik... Itu... Nanti dia mau datang... Sebelum... Atau dua hari... Sebelumnya dia mau datang... Hall... Mbah Malik... Bulan depannya... Bulan inilah... Bulan... Oktober besok... Oh... Bulan depan ya... Ya... Berarti udah... Dan memang di... Di keluarga kita... Kemarin kita ngobrol-ngobrol... Di... Dengan keluarga yang lain... Memang mau... Ada pertemuan... Besar di keluarga kita... Untuk... Meluruskan... Dan lebih... Merekatkan... Bahwa... Ada... Seperti... Penguatan... Bahwa... Mungkin ada hal-hal dari luar... Yang mencoba... Untuk... Membengkokkan... Mungkin... Atau apa ya... Jalur nasab... Dari Mbah Ilyas... Nanti... Biar lebih kuat... Apabila ada hal tersebut... Ya... Lebih ter... Terpanto gitu... Atau mungkin... Bahkan ada yang kemarin... Dari keluarga kita... Ada yang... Mereka pikir... Dari keluarga Mbah Ilyas... Pada nggak tahu apa ya... Gitu... Jadi... Akhirnya ya... Kaspa nanti di bulan depan... Ada pertemuan itu... Baguslah ya... Ya karena... Keluarga... Panjirgan... Keluarga besar... Tokoh besar... Jadi memang harus... Harus kuat... Persatuhannya Mas Ahung... Ya... Mah Malik siapa yang nggak kenal... Mah Malik lah Mbah Ilyas... Siapa yang nggak kenal Mbah Ilyas... Tokoh besar... Ulama besar di... Banyumas gitu... Jadi... Setelah... Kita doakan... Mas Ahung... Mudah-mudahan... Cepat... Selesai... Cepat diuruskan... Sejarah ya... Harus... Ditempatkan... Sesuai dengan... Sejarahnya... Orang Jawa bilang... Jangan sampai ke Paten Obor... Kalau sejarahnya... Belok itu... Itu namanya... Obornya... Belok... Hilang nanti... Dan itu kan sering juga... Disampaikan oleh Abad Ludwi... Jangan sampai ke Paten... Obor... Jadi... Oke... Terima kasih... Sudah... 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 Kemarin... Kiai... Sihab... Tapi juga oleh... Kang Ahung... Untuk menguatkan... Bahwa itu tidak benar... Dan harus... Diluruskan... Dan dalam waktu dekat... Keluarga besar... Mbak Malik dan Mbak Ingas... Di Banyu Mas... Mau berkumpul itu... Dan... Dari Pekalongan... Juga katanya... Motaf Bayun... Ke sini... Kita doakan... Mudah-mudahan... Cepat... Selesai... Terima kasih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Waalaikumsalam... Terima kasih.